Hai semuanya, like video, comment and subscribe. Pahami jika menilik kontribusi Ronaldo bagi Madrid termasuk 450 gol dan 4 trofi Liga Champions. Namun, tanda-tanda Ronaldo bakal meninggalkan Santiago Bernabeu sudah muncul beberapa kali. Bahkan, 7 tahun lalu Ronaldo sempat mengancam akan kembali ke Manchester United hingga akhirnya malah menekan kontrak baru bersama Madrid. Dia akhirnya baru benar-benar bingkang tahun ini, setelah 8 tahun berkipra di Bernabeu. Seperti dilansir ekspres, ragu, tanggal 11 Mei tahun 2018, Balagui menyatakan alasan dibalik keputusan Ronaldo benar-benar hengkang karena merasa tak mendapat cukup cinta dan apresiasi dari Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Balagui juga mengatakan ketertarikan terang-terangan Madrid terhadap Mo Paris Saint-Germain, Neymar dan Kylian Mbappé, semakin meyakinkan Cristiano Ronaldo bahwa dirinya tidak diapresiasi dengan layak. Florentino Perez menunjukkan ketertarikan tersebut saat momen penghargaan Ballon d'Or. Pada Januari saat presentasi Ballon d'Or, Florentino Perez bilang ke media, jika Neymar ingin memenangi Ballon d'Or dia harus datang ke Real Madrid. Ronaldo sangat menyadari Real Madrid berusaha mendapatkan Neymar, tapi PSG bilang, tidak untuk Neymar dan Mbappé, Cesar Balagui. Dua pemain itu yang ingin didapatkan Real Madrid. Bodaan yang dilakukan Real Madrid itu tadi sukai Cristiano, sambung dia. Ballagui meyakini kontribusi Cristiano untuk Real Madrid akan dirijukan. Meskipun sudah berusia 33 tahun, pemain internasional Portugal tersebut masih menjadi pemain berbahaya untuk tim manapun. Selama 9 tahun di Real Madrid, dia telah membantu mereka ke level yang berbeda, tak diragukan lagi. Dia akan dirindukan di Garbalagui.